Lingkungan bersih, indah dipandang mata Siapa yang tidak bahagia melihat taman kota ini indah dan asri Namun dibalik itu, permasalahan sampah masih menjadi ancaman yang serius Menurut Ketua Yayasan Pemilah Sampah Temesi, sekitar 400 ton sampah berakhir di TPA Temesi setiap harinya Dilakukannya pemilaan sampah dari sumber menjadi mimpi yang sangat didambakan Sama seperti yang disampaikan Direktur Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Bali Bahwa edukasi dan pendampingan sangat diperlukan Saat kami menanyakan permasalahan ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar menyampaikan bahwa Kolaborasi menjadi salah satu cara dalam pengolahan sampah di Gianyar Saat ini, ada berbagai pihak yang turut peduli dalam pengolahan sampah Mereka pun memiliki harapan yang diperjuangkan untuk kepentingan penanganan permasalahan sampah yang terjadi Siapa saja mereka? Apa harapan mereka? Mari kita dengarkan bersama Masalah sampah itu bukan masalah perorangan, tanggung jawab kita bersama, tidak tanggung jawab orang hulu, tidak tanggung jawab orang hilir, tapi semua orang akan menghasilkan sampah dan tentu saja tanggung jawab bersama Menciptakan sesuatu sangat mudah, sangat mudah Tapi membuat itu berkelanjutan atau sustainable karena itu yang susah Karena lagi-lagi suatu program atau gerakan yang dimana itu sudah tercipta, cara menjaganya yang susah Dari rumah kompos desa adat Padang Tegal sendiri punya harapan tentunya kita bisa membantu support desa untuk mencapai visinya Yaitu menjadikan desa ini sebagai desa yang bersih dan hijau, bertanggung jawab dalam pengolahan sampah dan segala kegiatannya itu in line dengan kelesarian lingkungan Cuma kalau dari segi rumah komposnya sendiri sebagai tempat pengolahan, sebenarnya ada suatu harapan besar Dimana masyarakat juga bisa mengolah sampahnya benar-benar sendiri dari rumah tangga Bagaimana cara kita biar bisa mengelola atau mengurangi sampah yang terkirim ke TPA itu lebih besar lagi dengan cara pengolahan dari benar-benar sumbernya Saya sangat berharap Bu Andi Indonesia benar-benar bisa berubah dan menjadi salah satu contoh terdepan dalam pengolahan sampahnya Jadi kalau kita dulu terkenal sebagai juara dua dunia sebagai penghasil sampah terbesar gitu Mungkin berikutnya kita jadi juara dunia sebagai pengolahan sampah terbaik di dunia gitu Bagi kami waktu yang tidak begitu lama Kami akan terus berjuang sampai kapanpun kami sehat dan selalu bisa melangkah Semoga apa yang kami lakukan bisa menular kepada desa-desa yang lain Bukan hanya desa, tetapi kabupaten, tetapi pemerintah provinsi, tetapi Indonesia Yang luar biasa Semoga dengan adanya kolaborasi ini Permasalahan sampah akan menjadi lebih nyata untuk diselesaikan Terima kasih telah menonton!